Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai para pencinta catur dan para catur mania Selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia Selamat bagi tim bulu tangkis putra Indonesia Yang berhasil membawa pulang trofi piala Thomas Cup Setelah penantian 19 tahun lamanya Setelah tadi malam mengalahkan Cina 3-0 di Bapak FI Tapi ada yang disayangkan kawan Bendera merah putih tidak bisa dikibarkan Karena Indonesia lagi kena hukuman dari badan anti doping dunia Untuk lebih jelasnya kalian bisa searching di google Dan apakah kalian tahu kawan Bahwa piala Thomas Cup ini ada hubungannya dengan catur Hubungannya seperti ini kawan Inisiator atau founder dari Thomas Cup ini Yang bernama George Alan Thomas Merupakan pemain badminton Juga salah satu master catur yang cukup kuat di Inggris di masanya Dan pernah ikut beberapa turnamen yang cukup kuat di masanya kawan Dan admin pernah ulas satu gamenya Tapi yang saya ulas itu adalah game dimana John Alan Thomas ini kalah Mungkin kalian pernah tahu kawan game ini Karena game ini cukup terkenal yang dimainkan oleh George Alan Thomas yang pegang hitam Saat itu di permainan ini George Alan Thomas kena serangan perburuan raja kawan dari putih Yang dimainkan oleh Edward Lasker Game ini sangat terkenal yang seringkali kita lihat di video-video di youtube ataupun di facebook Dimana Edward Lasker memburu raja hitam yang dipegang oleh George Alan Thomas ini Dan terjadi skagmat di langkah ke-18 Dimana raja hitam digiring masuk ke area pertahanan putih Inilah salah satu game yang terkenal yang dimainkan oleh George Alan Thomas Tapi sayangnya George Alan Thomas kalah di game ini dengan permainan yang sangat menarik dari lawannya Di sore ini kita tidak terlalu dalam membahas game George Alan Thomas lainnya kawan Di sore ini saya akan mengulas permainan dari Alexander Alegin Yang kemarin sempat direquest oleh kawan-kawan di kolom komentar Game yang admin pilih ini saat Alegin bermain di simultan 6 papan di London Inggris tahun 1928 Dimana dua game diantaranya kawan dimainkan secara blindfold atau game tutup mata Di game simultan ini Alegin menang 4 game Kalah 1 game dan 1 game berakhir miss Tapi kita tidak mengulas game blindfoldnya kawan Kita akan ulas saat melawan Fletcher Dan game ini sangat terkenal dan sering diulas di beberapa channel catur Dan kita langsung saja ke atas papan Di sini Alexander Alegin pegang putih Mengawali permainan dengan pembukaan reti opening kuda F3 Dibalas Fletcher kuda F6, peon C4, dan peon C5 Kita temui permainan pembukaan Inggris variasi simetrikal Karena bidak-bidak di atas papan sangat simetris posisinya Dan dibalas dengan peon D4 menantang peon hitam Tapi tantangan ditolak Fletcher memainkan kuda C6 Yang merupakan langkah kesalan di awal pembukaan ini Mungkin Fletcher tidak menguasai teori pembukaan Inggris Pada posisi ini kawan saat ada tantangan peon putih Langkah peon C pukul peon D4 merupakan langkah terbaik bagi hitam Akan nantinya putih tidak mempunyai kesempatan untuk mendorong peonnya maju ke depan Untuk mengontrol peta C6 atau peta E6 Mungkin akan dipukul oleh kuda putih Hitam bisa melanjutkan dengan peon E6 Membuka diakonal peta gelap untuk melanjutkan pengembangan perwiranya Kuda C3 mungkin lanjut putih Dan barulah hitam memainkan kuda C6 Atau bermain dengan peon D5 Tapi di posisi seperti ini tadi saat ada tantangan peon D4 Fletcher memainkan kuda C6 Inilah yang membuat peon didorong maju ke D5 Mendapatkan kontrol di peta C6 serta peta E6 Kuda mundur ke B8 Kuda putih C3 Peon D6 Peon G3 Peon G6 Gajah G2 Gajah G7 Dan kedua pemain rokade di langkah ke-8 Alikin melanjutkan dengan gajah F4 Biasanya kawan untuk melemahkan pertahanan via cinto seperti ini Biasanya pemain sesegera mungkin menukarkan gajahnya Bila bentuk via cinto hitam seperti ini Maka gajah nanti akan ditempatkan di peta H6 dengan dukungan menteri tentunya di peta D2 Atau nanti juga hitam bisa membalas dengan gajah F5 atau gajah G4 dengan dukungan menteri Untuk menantang gajah di peta H3 nantinya Disini hitam merespon dengan langkah peon H6 Menteri putih D2 Raja bergerak ke H7 untuk memberikan backup bagi peon H6 nya Dan Alikin melanjutkan dengan peon E4 Untuk mendorong kembali peonnya untuk mengancam atau menantang peon pusat hitam Hitam atau fletcher melangkahkan kudanya ke H5 Mengancam gajah Gajah mundur ke E3 Kuda B berkembang ke D7 Persiapan di langkah berikutnya Mungkin ingin menempati peta pusat peta E5 Disini Alikin membalas dengan langkah beteng bergeser ke E1 Beteng hitam bergeser ke B8 Persiapan bermain di sayap menteri Dan kuda putih lompat ke H4 Persiapan mendorong peon F nya Untuk maju mungkin dua langkah Untuk mendapatkan kontrol di peta E5 nanti Agar kuda hitam ini tidak berani menempati peta E5 Hitam melanjutkan langkah kudanya ke peta F6 Tidak menduduki peta E5 Inilah langkah terbaik sebetulnya bagi kuda hitam Untuk memberikan tekanan peon C4 Mungkin putih akan merespon menggeser menterinya ke E2 Tapi Fletcher sekali lagi memilih langkah kuda D ke F6 Sekarang peon H3 Untuk mengontrol peta G4 Agar kuda tidak bermanufur ke peta ini Untuk mengancam gajahnya Karena gajah peta gelap putih ini Posisinya sudah tersudut kawan Jika putih tidak memainkan peon H3 nya nanti Kuda hitam pun bisa mengeliminasi Gajah yang ada di peta E3 Oleh karena itulah Alikin memainkan peon H3 untuk mengontrol peta G4 Direspon dengan langkah kuda mundur ke G8 Persiapan mendorong peon F nya nanti Peon G4 lanjut Alikin untuk mendapatkan kontrol peta F5 Sekalian menyerang kuda di peta A5 Kuda mundur ke F6 Sekarang peon F4 Dan dibalas dengan peon E6 Menantang peon putih Tantang ditolak Alikin lebih memilih memainkan kudanya ke F3 Peon E pukul peon D5 Dipukul balik menggunakan peon C Dan peon B5 lanjut hitam Mendapatkan tempo untuk memainkan peon nya di sayap menteri Juga untuk membuka ruang bagi gajahnya Mungkin ditempatkan A6 atau peta B7 nanti Karena di diagonal ini sekarang posisi diagonal sangat tertutup kawan Jadi gajah peta terang hitam ini tidak mempunyai peta yang efektif Jika dimainkan ke sayap raja nanti Alikin membalas dengan peon E5 Menantang peon hitam Tantangan ditolak Hitam lebih memilih peon B4 Mengancam kuda Kuda mundur ke D1 Sekarang kuda hitam ke E4 Menyerang menteri Menteri bergeser ke D3 Dan pada posisi ini kawan Ada beberapa pilihan langkah Bagi hitam Apakah meladani permainan peon D Pukul peon E5 ini Ataupun langkah kuda yang lompat ke G3 Untuk mengancam beteng Jika memilih langkah kuda yang lompat ke G3 Mengancam beteng Beteng akan naik Selanjutnya mungkin peon F5 Dimainkan oleh hitam Disini putih akan melanjutkan Peon E Pukul peon F6 Dengan empasen Dipukul balik oleh kuda hitam Dan mungkin raja Jika ingin mendekati kuda hitam Kuda bisa lari ke peta E4 Dan posisi kuda ini pun Sudah mendapatkan backup dari kuda satunya Atau saudaranya sendiri Pada posisi ini Fletcher memilih langsung Memainkan peon F5 Dan putih pun pada posisi ini Mempunyai beberapa pilihan Untuk melanjutkan langkahnya Apakah memainkan peon G Pukul peon F5 Ini adalah langkah kesalan Jika dipilih oleh putih Nantinya hitam akan mempunyai kesempatan Mengembangkan gajah petak terangnya Untuk memberikan discover attack Di langkah berikutnya Bagi menteri putih Atau dengan langkah Pion E Pukul peon F6 Menggunakan impulsion Langkah ini pun Juga bagus Dilakukan oleh putih kawan Dan merupakan langkah terbaik Sebetulnya pada posisi ini Tapi Alekin lebih memilih Memainkan peon E6 Untuk membuat peon bebas Dan untuk membatasi Permainan gajah petak Terang hitam ini Di diagonal ini Tapi sayangnya Respon hitam Tidak terlalu bagus Memainkan menterinya Ke A5 Menyerang peon A2 Alekin membalas Dengan langkah peon G Pukul peon F5 Jika dipukul balik Menggunakan peteng Maka kudanya akan Telas Jadi dipukul balik Menggunakan peon G Agar kudanya Tetap mendapatkan dukungan Alekin melanjutkan Dengan kuda H4 Selanjutnya pukul pion Dan kuda ini Akan diambil nanti Oleh menteri Ataupun oleh gajah Disini hitam Merespon dengan Langkah yang cukup logis Kawan Dengan gajah ke A6 Memberikan serangan Tusuk sate Bagi menteri Serta peteng Yang ada di belakangnya Dan di langkah Ke 25 ini Kita menemui Momen yang cukup Krusial di game ini Seperti biasa Silahkan Pause video ini Untuk beberapa detik Dan coba temukan Petak terbaik Bagi menteri putih Atau langkah lain Yang bisa membuat Pertahanan hitam Berantakan Di langkah berikutnya Ini kawan Apakah sudah ketemu Langkah terbaik Bagi putih Di langkah berikutnya Apakah menteri putih Ini harus menghindar Dari serangan gajah Atau kalian menemukan Langkah menteri pukul Kuda di M4 Ini kawan Jika kalian menemukan Langkah ini Saya rasa Kalian mempunyai Elo rating Di atas Angka 2000 Inilah Langkah terbaik Di posisi ini Dan dipilih oleh Alekhine Dia mengorbankan Menterinya Pukul kuda E4 Apabila pengorbanan Tidak diterima oleh hitam Hitam lebih memilih Mungkin langkah Gajah pukul Peteng yang ada Di peta F1 Setelah menteri ini Menghindar Gajahnya juga bisa menghindar Atau pukul gajah Di G2 Simple kawan Putih akan pukul Gajah F1 ini Tetap mengorbankan Menterinya Tapi di permainan Aslinya pada posisi Seperti ini Pengorbanan menteri ini Langsung diterima oleh hitam Pion F Pukul menteri putih Dan disinilah kawan Serangan berikutnya Yang cukup mematikan Dari Alekhine Berlanjut Gajah pukul Pion E4 skak Jika ditutup Jika ditutup oleh peteng Di peta F5 Tetap disikat oleh Gajah Nantinya Disini Raja Bergeser ke peta H8 Dilanjut Alekhine Kuda G6 skak Raja kembali ke H7 Tak ada peta yang lain Kuda pukul beteng Serangan kincir angin Atau saya sebut dengan Serangan puting beliung Sebuah serangan yang efektif Dan mematikan dari Alexander Alekhine ini Membuat langkah pengorbanan Menteri Di langkah ke 26 Tadi Semoga permainan dari Alekhine ini kawan Bisa menghibur kalian Di sore ini Jika kalian ingin Request game-game tertentu Silahkan saja Tulis di kolom komentar Sekali lagi Terima kasih Kita akan bertemu Di video-video berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih